Intro Ratusan anggota Badan Permasyaratan Desa yang bernaung di bawah Asosiasi BPD Nasional berdemo di kantor Bupati Baritu Utara pada hari Senin 27 Februari 2023 yang mana ratusan anggota BPD tersebut juga dikawal oleh kepolisian dan juga anggota TNI Ratusan anggota BPD Baritu Utara berjalan dari rumah betang yang jaraknya beberapa ratus meter dari kantor Bupati sambil membawa spandung yang isinya minta perhatian dari pemerintah daerah Ratusan masa BPD dengan memakai baju hitam dan berjalan tertib menuju hingga memasuki halaman kantor Bupati yang ditemui oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra Koordinator aksi Supriyadi mengatakan saat ini ada sekitar 557 orang anggota BPD se Baritu Utara namun yang hadir hanya sekitar 350 orang saja melalui koordinator aksi anggota BPD selain meminta kenaikan tunjangan sebesar 500 ribu APETNAS juga meminta agar dana BPJS ditanggung oleh pemerintah daerah Baritu Utara yang kami sampaikan adalah tentang kesejahteraan BPD seberitu Utara meminta kenaikan tunjangan BPD seberitu Utara yang mana selama ini sangat-sangat tidak membuat BPD seberitu Utara itu jauh dari yang namanya sejahtera yang kedua kami menuntut BPJS yang mana ditanggung oleh pemerintah daerah dan yang ketiga operasional di dalam perbuk tidak lagi dicentumkan presentasi tidak lagi dicentumkan minimal namun melainkan daripada angka misalkan BPD 5 orang itu 50 orang BPD 7 orang itu 60 orang mungkin demikian ini setelah ini tadi berapa hari rencana ketika kita sampaikan lagi orasi masih kita sepakati dulu Pak di depan bagaimana nanti berita acaranya ini berapa orang yang hadir? yang hadir kurang lebih 380 orang semua ya? ya 90% hadir berdasarkan perbuk Barito Utara nomor 25 tahun 2020 diatur tunjangan BPD yaitu ketua BPD 1.250.000 rupiah wakil ketua 1.050.000 rupiah sekretaris 950.000 rupiah dan anggota hanya 900.000 rupiah sedangkan daerah lain seperti Barito Selatan ketua BPD 1.815.000 rupiah wakil ketua 1.615.000 rupiah sekretaris 1.500.000 rupiah dan anggota 1.200.000 rupiah begitu juga dengan daerah lainnya seperti Barito Timur dan Murung Raya nilainya juga jauh di atas Barito Utara sementara wakil bupati Sugianto Panala Putra saat menyambut para anggota BPD mengatakan meminta waktu untuk pihaknya mengkaji lebih jauh permasalahan tuntutan ini dan akan menggelar rapat bersama dinas yang membidangi ketua Apetnas Imran Rosadi selesai melakukan pertemuan dengan wakil bupati mengatakan pihaknya diberikan kesempatan 10 hari dan akan ada keputusan dari Pemkap Barito Utara mengenai tuntutan ini dari Barito Utara Mardedi Syarbani melaporkan Terima kasih